Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dan kembali Dengan saya Gus Nenormanto Dari Surataya Mainmanagement.com Saya Mengajak Anda Untuk meneruskan perjalanan Kita memasuki lorong-lorong Pemikiran Perlu Anda ketahui bahwa Apa yang saya Sampaikan saat ini Sebagian besar diambil dari Buku Mindpower Yang ditulis oleh John Kiho Dimana beliau adalah Penulis Best seller Terhadap program pemikiran yang ada di dunia ini Pada Beberapa Video yang lalu Telah kita bahas tentang Visualisasi Maka Pada saat ini Untuk melengkapinya Kita bahas Tentang penyemayan Apa itu penyemayan Ikutilah terus Video Video Berikut Ini Lilian Wittem Mengatakan Bahwa Ketika sebuah objek Atau tujuan Disimpan dengan jelas Dalam pikiran Pengendapannya Dalam bentuk yang nyata Dan kasat mata Hanya Persoalan Persoalan waktu Saja Visi Selalu Mengawali Sebuah Realisasi Jika visualisasi Adalah menciptakan Adegan Atau Gambar-gambar Dalam film Anda sendiri Maka Penyemayan Adalah Seperti Menambahkan Sebuah Soundtrack Hanya Saja Yang ditambahkan Bukanlah kata-kata Melain Perasaan Yang Menyertai Gambar-gambar Tersebut Misalnya Katakanlah Anda harus Melakukan Presentasi Kepada Sebuah Perusahaan Dimana Tempat Anda Bekerja Dimana Manajemen Puncak Dan Pemegang saham Akan hadir Jika Presentasi Anda Berhasil Maka Ada Kemungkinan Anda Akan Memperoleh Promosi Yang Baik Karena Dengan Presentasi Yang Penting Tersebut Anda Pun Untuk Menggunakan Teknik Penyemayan Menghabiskan 5 Sampai 10 Menit Untuk Menyemai Pemikiran Dan Perasaan Bahwa Anda Baru Memberikan Presentasi Dan Itu Berjalan Sangat Sukses Setiap Orang Yang Hadir Terkesan Pada Setiap Sesi Tanya Jawab Berjalan Dengan Lancat Dan Anda Berhasil Melakukannya Anda Memberikan Presentasi Yang Sangat Luar Biasa Teknik Seperti Visualisasi Dalam Proses Penyemayan Anda Memusatkan Perhatian Terutama Pada Perasaan Dari Apa Yang Telah Anda Visualisasikan Beginilah Iman Jinasi Bekerja Bayangkan Bagaimana Rasanya Setelah Menyampaikan Presentasi Yang Sempurna Bayangkan Bahwa Anda Sudah Melakukannya Bukan Masih Akan Apakah Anda Merasa Senang Sangat Gembira Rian Tak Terkira Lega Dan Luar Biasa Bahagia Apapun Reaksi Pribadi Anda Rasakan Dan Resapi Dalam Diri Anda Dan Jadikan Perasaran Perasaan Fisik Itu Sebagai Dari Diri Anda Hiduplah Dalam Keyakinan Bahwa Anda Sudah Memiliki Apa Yang Anda Inginkan Jangan Berangan Atau Heran Khawatir Atau Berharap Mudah-mudahan Karena Semua Ini Berjalan Dengan Baik Dan Sensasikan Itu Sudah Terjadi Nyatakan Hal Itu Dalam Pikiran Sebagai Suatu Fakta Yang Hanya Dan Sudah Benar-benar Ada Mahatma Gandhi Pernah Berkata Semua Akan Berjalan Baik Dan Semua Akan Berjalan Baik Dan Semuanya Akan Berjalan Baik Semua Sudah Berakhir Dan Anda Berhasil Jadi Nikmatilah Perasaan Gembira Kepuasan Sudah Mencapai Tujuan Dan Kesenangan Karena Sudah Berhasil Melakukannya Berikan Ucapan Selamat Kepada Diri Anda Sendiri Berterial Karena Senang Melompat Lompat Kalau Anda Mau Agungkan Dan Bergetarkan Diri Anda Getarkan Diri Anda Dan Lagi-lagi Perasaan Sudah Mencapai Tujuan Anda Sekali Lagi Dalam Penyemaan Anda Tidak Tertarik Terutama Pada Gambaran-gambaran Mental Mengenai Bagaimana Anda Akan Mencapai Tujuan Meskipun Itu Akan Secara Alam Mengalir Kedalam Benah Anda Sebaliknya Sensasi Fisik Atas Pencapaian Itulah Yang Anda Cari Kedua Pipi Anda Memerah Jantung Anda Berdebar Telapak Tangan Terus Keringat Dan Inilah Wawasan Yang Dasat Teknik Kekuatan Pikiran Untuk Terkabulnya Doa Anda Baiklah Ini Kata-kata Bijak Yang Dapat Anda Jamkan Apapun Yang Kita Minta Dalam Doa Harusnya Kita Percaya Bahwa Kita Sudah Menerimanya Bukan Kita Akan Menerimanya Lebih Dari Sekedar Berharap Dan Berangan Ini Menegaskan Apa Yang Anda Inginkan Dalam Dunia Patin Dunia Pemikiran Dan Enersi Kreatif Dan Itu Proses Yang Sangat Dajat Karena Siapapun Orangnya Yang Mahir Dalam Menerapkan Kekuatan Pikiran Akan Membuktikan Kebenarannya Mari Kita Perhatikan Berikut Ini Ada Suatu Kisah Yaitu Ianto Purnomo Dan Sinta Purnomo Begitulah Kira-kira Namanya Kita Andekan Keluarga Purnomo Pindah Dari Satu Wilayah Pedesaan Ke Sebuah Kota Besar Dan Mereka Ingin Kembali Memiliki Rumah Seperti Pada Saat Di Pedesaan Sebuah Rumah Yang Cukup Lapang Untuk Menampung Keluarga Mereka Yang Sedang Tumbuh Bahkan Dia Menginginkan Hal-hal Yang Lebih Dari Sekitar Apa Yang Ada Di Desa Tentu Tentu Saja Rumah Di Kota Lebih Mahal Dan Mereka Adalah Keluarga Besar Jadi Membutuhkan Kebutuhan Sangat Khusus Tidak Saja Mereka Menginginkan Rumah Yang Besar Mereka Juga Ingin Alam Yang Luas Dan Banyak Pepohonan Dan Itu Semua Dengan Anggaran Yang Ada Pada Mereka Setiap Orang Mengatakan Bahwa Hal Itu Tidak Mungkin Menemukan Rumah Dengan Harga Seperti Itu Apa Yang Mereka Inginkan Adalah Tidak Mungkin Tetapi Luarga Purnomo Mengetahui Lebih Baik Yang Tos Sudah Memraktekan Teknik-teknik Kekuatan Pikiran Ini Dan Ia Tahu Bahwa Teknik-teknik Itu Berhasil Maka Dia pun Mengajak Istrinya Sinta Untuk Bersepakat Dan Mereka Melakukan Sangat Baik Memvisualisasikan Dan Menyemah Untuk Rumah Yang Mereka Idamkan Dua Bulan Kemudian Mereka Menelepon Dan Meminta Teman-temannya Datang Untuk Melihat Rumah Baru Mereka Yang Padahal Sebelumnya Mereka Tidak Percaya Bahwa Keinginan Ini Akan Terwujud Mereka Berjalan Mengitali Taman Rumah Yang Luas Begitu Sejuk Dan Pepohonan Semak-semak Dan Berbagai Bunga Seolah Mereka Telah Mengambil Taman Dari Pedesaan Kembali Menghadirkan Di Kota Begitu Memasuki Bagian Dalam Rumah Mereka Membawanya Berkeliling Ke Bagian-bagian Ruangan Ini Benar-benar Rumah Yang Lampang Dengan Banyak Kamar Tidur Yang Cukup Untuk Setiap Anak Mereka Dan Ada Ruang Baca Ruang Rekreasi Semua Dengan Harga Yang Mereka Ininkan Ini Luar Biasa Kata Teman-temannya Sungguh Ini Luar Biasa Tidaklah Kalian Terkejut Menemukannya Teman-temannya Pertanya Pada Yantos Keluarga Jawaban Yanto Menunjukkan Pemahaman Mengenai Kekuatan Pikiran Yang Sudah Demikian Tercerahkan Sehingga Teman-temannya Tidak Akan Pernah Melupakannya Tidak Saya Tidak Terkejut Kami Sama 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 Tidak Terkejut Dalam Benak Kami Kami Sudah Memiliki Rumah Ini Sejak Dua Bulan Yang Lalu Dia Mengatakan Dengan Sangat Percaya Diri Bagaimanapun Juga Ini Hanyalah Manifestasi Dari Sebuah Yang Sudah Ia Tegaskan Dalam Pikiran Mereka Sebagai Pemilik Sejak Dua Bulan Yang Lalu Yanto Dan Yanti Dan Santi Telah Menegaskan Rumah Itu Dalam Dunia Batin Mereka Sebelumnya Mereka Sudah Menyatakan Kepemilikan Atasnya Itu Kata Kata-kata Kata yang kuat Getaran Yang kuat Keyakinan Yang Dahsyat Mereka Bukan Berharap Atau Berangan-angan Atau Penasaran Ingin Tahu Kapan Dan Dimana Saja Mereka Akan Menemukan Rumah Impian Itu Ini Benar-benar Ada Tetapi Mereka Benar-benar Tahu Apa yang Mereka Ininkan Dan Butuhkan Dan Inilah Yang Mereka Semekan Setiap Hari Sampai Hal tersebut Menjadi Ternyata Bagi Mereka Sekarang Keluarga Purnomo Tidak Hanya Menggunakan Teknik Penyimahan Dan Teknik Teknik Pikiran Lainnya Dalam Kehidupan Mereka Sehari Mereka Menggunakan Teknik Teknik Yang lain Juga Tetapi Ia Juga Tidak Lupa Mengajarkan Ini Kepada Anak Mereka Prinsip Prinsip Yang Sama Sehingga Anak Anak Mereka Juga Bisa Memiliki Apa Yang Orang Tuhan Yang Memiliki Pemikiran Pemikirannya Dan Pandangan Hidupnya Hadiah Lebih Hebat Apakah Yang Bisa Diberikan Orang Tua Kepada Anak Anak Selain Pemahaman Mengenai Kekuatan Kekuatan Alam Seperti Ini Kita Kita Semua Memiliki Realitas Kita Dan Menyemai Tidak Lain Hanyalah Berupaya Dengan Pemikiran Bahwa Anda Sudah Memiliki Hal-hal Yang Sudah Anda Inginkan Kita Harus Bisa Membedakan Antara Penyemaian Dan Hayalan Kosong Di Siang Borong Dalam Penyemaian Anda Tidak Hidup Dalam Ilusi Anda Tidak Jalan-jalan Setiap Hari Dengan Kepala Terangkat Tinggi Karena Benar-benar Percaya Bahwa Anda Memiliki Suatu Yang Sebenarnya Yang Harus Anda Meliki Penyemaian Adalah Latihan Kekuatan Picilan Yang Membutuhkan 5 Menit Setiap Hari Cacat Sudah Cukup 5 Menit Ledakan Inersi Yang Anda Ciptakan Untuk Diri Sendiri Secara Hutin Setiap Hari Tanpa Terkecuali Tanpa Gagal Sangat Ditekankan Pentingnya Pengulangan Ini Karena Dengan Semua Teknik Kekuatan Pikiran Mempraktekan Secara Sporadis Di sana Sini Hanya Akan Memberi Dampak Kecil Tetapkanlah Diri Anda Untuk Melakukan Program Rutin Dan Terus Lakukan Terus Lakukan Terus Lakukan Secara Rutin Semela Perasaan Anda Pikiran Anda Bahwa Anda Sudah Memiliki Apa Yang Anda Inginkan Itu Milik Anda Hiduplah Dengannya Bergetarlah Karenanya Agongkan Dan Getarkanlah Karenanya Tegaskan Hal tersebut Sebagai Milik Anda Nyatakan Kemimilikan Atasnya Dalam Dunia Batin Anda Ada Dua Syarat Untuk Penyemaian Yang Berhasil Pertama Selalu Semekan Dengan Perasaan Bahwa Anda Sudah Memiliki Apa Yang Anda Inginkan Bahwa Anda Sudah Mencapainya Kedua Semekanlah Secara Rutin Setiap Hari Tanpa Terkecuali Sekurang Terangnya Lima Menit Jauh Lebih Baik Dari Mempraktekan Pemperamanan Setiap Kali Tetapi Hanya Sekali Saja Melakukan Selama Satu Kali Seminggu Misalnya Lebih Baik Sehari Lima Menit Dari Satu Jam Tadi Satu Bulan Sekali Terima Kasih Anda Telah Menyaksikan Video Ini Semoga Kita Semua Memperoleh Manfaat Dari Video Ini Namun Ingat Subscribe Video Ini Agar Anda Selalu Mendapatkan Informasi Yang Terupdate Terima 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 Tambah